Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini masuk ke arah langkah pengarjaannya ya dari merumah standar simplex ini mungkin ada kasus atau kejadian khusus ya ini kira-kira kita lihat dulu contoh cara melahirkan yang kemarin ya ini disediakan ada yang ada untuk merubah masuk ke double simplex itu kita harus periksa dulu ya kalau kita lihat disini ini kemarin-kemarin itu kan ada dua poin ya sama itu di fokusnya ke kendala ini yang yang ruas kanan kita lihat dari kendala kemudian untuk yang berikutnya adalah ada tidak samaan harus sama dengan menambahkan variable select di dalam itu dikenari oleh bergantung ya tanda tidak sama lalu lebih kecil supaya mendekati sama dengan yang kendala satu tiga lebih kecil sama dengan sepuluh supaya tiga ini mendekati sepuluh tiga ini sama ini harus kita nanti variable selectnya kita tambahkan ini notasinya tambah untuk kendala kedua dan ketiga ini tidak tidak sama ini itu lebih besar hanya tiga puluh lebih besar supaya tiga puluh ini mendekati ini harus kurangi ini variabelnya kurangi tanda untuk variable selectnya harus berbeda ya faktor setiap pas mau pakai S1 S2 S3 yang penting belum ada di variable sebelumnya ini dia menggunakan S3 S4 S4 S5 S4 S5 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 jadi variable selectnya seperti ini jadi bentuknya sudah sama dengan variable select untuk kendala satu tambahkan variable select ada tiga karena bentuk tidak sama yang lebih besar kurangkan kurangkan 4 S5 S5 itu kembali ke fungsi tujuan kita tambahkan variable yang baru tertentu ya ini ke dalam 4 S5 dan dan syaratnya kemarin koifisannya harus nol ya hilang habis juga ini nol kali nol 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 tetapi ini harus tetap ditulis supaya bisa bisa masukkan text dan selanjutnya dan selanjutnya aturan di tab untuk variable basis itu kan kita tentukan juga dari standar syntax ini ya kalau variable basisnya itu belum identitas ya yang gue nanggu harus menambahkan alamnya soalnya ini bisa dilihat di web web materi kemarin jadi tergantung dari soalnya ya apakah dia minimum atau maksimum jadi kalau di soalnya minimumkan maka nanti koefisien di variable semua ini adalah plus m balik minimum itu plus min m jadi ini x7 dan x8 ini supaya membentuk identitas antara identitas kan nilainya 1 bukan min 1 x5 bukan min y 6 y kita pakai variable semua supaya ini satu satu dan tadi kebaca fungsi tujuan kita tambahkan ya ke fungsi ini bisa bilang dari soal minimum n plus m jadi semuanya harus sama ya plus plus ini semuanya kalau plus kalau min negatif itu hai en hai di lo hai plus M plus M kemudian soal master kalau kita lihat dari contohnya soalnya minimum ya minimum kan karena soalnya sama kan jadi semuanya ya harus sama apapun jumlah plus M selanjutnya baru bentuk ini bisa kita masukkan tombol simplexnya masukkan ke tabel simplex kita lihat jadi tabel simplexnya kita kembali soal jadi 4, 6, 1, 0, 0, 0, 0, M plus M dan ini disesuaikan juga XC Z 4 X 5 dan di fungsi untuk yang kotak di lihat dari varian atau koefisien dari kendalanya ada 3 baris disini ada 3 baris juga barisnya 3 dikali kolom V sepanjang variable yang ada di fungsi kita masukkan saja jadi kita lihat koefisien 1 5 setiapnya tidak ada berarti ini 1 2 1 5 5 5 5 8 tidak ada 1 i i-nya adalah yang di kemudian kendala kedua kendala kedua X-nya tidak ada berarti 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 8 8 tidak ada ini 10 ya beri selanjutnya sama sekarang pendapat 3 kita pakai 3 0 0 0 1 0 1 1 1 kita mengisi parameter basis yang kompetis ini berbentuk yang kita saya sesekan yang satu untuk terkini X4 nilainya 1 lainnya 0 di dalam satu kolom 1, 0, 0 jumlah 1 ada 1 yang lainnya dari kolom sebagai karyawan untuk kontrik identitas untuk koefisiennya kalian lihat koefisien dari X2 koefisien dari X8 kita hitung ZK 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 selanjutnya untuk yang M berarti 0 kali tambah M ini adalah bilangan besar ya kalian bisa menganggapnya dianggap aja bergantung kalau plus berarti bilangan positif terbesar berarti bilangan positif terbesar selanjutnya kita hitung cj min zj 3m ini didapat dari cj nya berapa cj nya berapa ini gak usah dihitung yang lagi yang bisa lagi 4 min 3m karena anggap seorang kan ada yang nge-punggah usah ya sekarang ribet lagi tulisnya tulis aja 4 nah ini M itu nilai selanjutnya yang 6 kurang ini ini 2 nya kurang lebih 2 6 dan seterusnya ini untuk yang 60 ini mengikuti perhitungan seperti yang ini ya zj jadi 0 kali 10 M kali 20 dan selanjutnya kita cek setiap iteration itu kan kita cek apakah dia harus direvisi atau enggak kalau direvisi yang berarti dia tidak memiliki syarat syarat itu dilihat dari nilai cj min zj ya dari setiap itu lalu soalnya soalnya kalau soalnya min Ç ini perlu diingat Hai ya Hai Ayo kita cek ya mereka soalnya adalah minimum kalau ini lebih besar sama tidak ada yang positif ya kita lihat disini kita lihat disini 4 kurang 3M jadi ini negatif ya kembali tidak boleh ada yang jadi soal min itu C, J, J, J tidak boleh ada yang negatif kalau kita lihat disini 4 kurang 3M itu kan negatif 6 kurang M itu 4 M 0 M M0 kalau C, J, J, J lebih besar jadi yang bermasalah 1 3 suara saya kurang dirasa ini kan masalahnya kan di kolom 1, 2, dan 3 nilainya ada yang negatif kalau ada nilai seperti ini negatif lebih dari 1 maka kita pilih disini kan ada 3 yang bermasalah kita pilih yang negatif 1 kurang 5M 1 kurang 5M itu maka kita kotakkan kotak 0, 4, 1 ini kita kotakkan kolom kolom ket ini jadi sebagai pembagi untuk menghitung teta yang kita hitung dari BI dibagi bagian kotaknya BI 10 bagi 0 kalau diingat kemarin sudah dijelaskan kalau menghitung tetanya itu pembaginya itu yang di kotakkan ini 0, 4, 1 ini A, I, K elemen A, I, K matriks A dengan Rizki kolom K syaratnya itu untuk menghitung teta pembaginya harus lebih besar dari 0 tidak boleh negatif ataupun 0 ketemu ini itu pembaginya yang ini kan kita lihat ini 10 bagi 0 pembaginya 0 kita enggak usah hitung aja buat strip ketemu 10 pembaginya min 3 hitung lagi bagi min 3 3 3 3 seperti itu langsung aja buat strip karena kondisi menghitung tetanya enggak sesuai syarat karena pembaginya 0 atau negatif oke lanjut kata yang berikutnya itu 20 bagi 4 sekarang pembaginya syarat ya kemudian 40 bagi 1 40 setelah ketemu teta kita pilih teta yang paling kecil yang akan menjadi paribag basis yang akan di konditorasi ini strip itu tidak usah di pastikan lagi kita bandingkan nilainya aja tanya 5 dan 4 ini x7 x7 5 itu milik x7 jadi x7 ini adalah variable yang akan dikeluarkan dan diganti oleh z jadi di iterasi berikutnya x7 kan ada di tengah itu akan diganti oleh z yang dikotakkan ini kemudian selanjutnya hitung matrixnya yang lainnya variable basis x4 dan x8 tetap sama koefisien z dilihat dari yang ini menghitung aksen nya tadi dicoba sendiri butuh waktu juga dikasih contoh misalnya untuk menghitung jadi yang lebih gampang yang dikerjakan lebih dulu yang baris yang satu baris dengan elemen kunci elemen kunci itu kan ada yang di baris ada di baris 2 0 bagi 4 itu aja 1 bagi 4 per 4 4 bagi 4 0 bagi 4 0 1 bagi 4 per 4 dan nilai yang di luar barisnya enggak sejajar baris dari elemen ini misalnya seperti kemarin yang sudah dipelajari itu kayak kemarin ada A A kurang E kali E di luar kita panjang lagi romisnya contohnya misalnya yang di luar 2 ini sudah dapat dari mana 2 ini dari 2 ini didapat dari 2 2 ya kurangi ini 1 kali 1 1 kali 1 1 dan yang lain lagi ini min min ini min 1 per 4 ini min 1 per 4 ini min min ini didapat dari nilai sebelumnya apa yang 0 kurang 1 kali 1 dibagian jadi seperti ini selanjutnya kita langsung aja ngecek ya apakah sudah perhitungan nilainya yang silahkan kita lihat di iterasi yang kedua ini gg-zg nya ya apakah sudah menggunakan syarat ini gg-zg harus lebih besar tidak boleh ada yang kita lihat kolom pertama langsung kelihatan kalau dia nilainya negatif ya 3,0 kolom 4,0 kolom 5 negatif ya 6,7,8 positif jadi yang bermasalah itu adalah kolom dan kolom ini karena ada kalau lebih dari 1 pilih yang negatifnya terbesar kan min 3M ditambah 4 ya sekitar min 3,A kalau ini min M dibagi 4 ini min 1 ke 4M karena yang paling besar besar adalah min kita kotakkan ini sebagai notif untung ketanya kita lihat dari kotak ini ada yang tidak memiliki syarat pembaginya itu ada 0 0 yang disini di baris kedua yang lainnya bisa dihitung 10 bagi 1 35 bagi 3 tulis aja langsung 35 bagi 3 gak usah desibelnya gak usah ditulis jadi kira-kira saja mana yang paling kecil ya 35 bagi 3 kan 11,A yang atasnya 10 mana yang paling kecil 10 ya kita pilih baris sama ya itu yang akan menggantikan X4 ini ya yang sebelumnya adalah ini calon basis X ini akan digantikan dan pada iterasi berikutnya akan masuk X4 ini akan diganti dengan X X itu koefisiennya berapa 4 yang 4 tinggal di yang lain Z dan X8 nya tetap koefisiennya pasti sama 1 dan M disini kita lihat aja ya untuk yang ini ternyata belum memiliki syarat yang TG karena masih ada yang negatif di X5 saja kalau yang lainnya sudah positif disini kita lihat untuk baris kedua juga baris 1 dan 2 ini pembaginya gak memiliki syarat itu teta ya nah nilai teta kan pembaginya karena tidak memiliki syarat yang langsung min strip-strip dan tinggal 20 karena nilai satu teta ya tinggalnya cuma satu ketiga X8 ini akan diganti oleh X8 ini X8 ini akan diganti yang kolom ini dengan X5 jadi X5 itu akan menggantikan X8 sedangkan X dan Z kita tetap koefisien X5 0 4 1 0 operasi berikut selanjutnya lanjut kita hapus dulu lanjutnya interasi berikutnya ternyata masih juga belum optimal sehingga perlu ada interasi berikutnya kita lihat interasi yang terakhir ini sudah optimal karena CJ min JC sudah lebih besar sama dengan nilainya 0 0 0 semuanya sudah lebih besar sama dengan jadi interasinya cukup sampai disini kita ambil kesimpulan kesimpulan itu dilihat dari dari yang ini kotak ini dan nilai yang BI kita lihat disini yang dibutuhkan tadi kan adalah X dan Z disini ada X4 Z karena X yang tidak ada kita anggap X 0 kita anggap X ini kita lihat lagi di kotak ini Y nya ada ini tidak ada ini tidak ada berat G ini semua dan Z ada tidak ada Z tapi nilai 40 jadi X jadi X Z 40 jadi kesimpulannya untuk yang optimalnya adalah dengan nilai X X itu ke sini kemudian selanjutnya contoh ini bisa dicoba ini ya kasusnya sama ya kita ubah dulu ke bentuk standard syntax next kalau dia butuh variable semua kita tambahkan variable kita bisa masukkan ke tabel ini perhatikan disini ada kendala ketiga ini sudah sama dengan yang berarti tidak perlu kita ubah tambahkan untuk kendala ketiga ini kalau kita jambarkan kita yang kendala 1 2 ini kita tambahkan variable 3 dan X 4 jadi karena ini kendala 2 minus berarti butuh variable semua plus X 5 kemudian di kendala ketiga karena dia tidak ada nilai 1 untuk menjadikan variable basis koefisiennya tidak ada hanya koefisiennya ini adalah 5 dan 8 jadi kita semua di dalam jadi ada 2 variable semua di 2 dan 3 jadinya seperti ini ini sebagai adalah semua sebagai sesuai tadi kalau soalnya maksimum kan berarti koefisien semua min m ini baru dimasukkan ke sinteks nya jadi silakan ini dan lanjut ke kejadian khusus pertama adalah alternatif penyelesaian jadi maksudnya disini berarti ada 2 atau lebih yang menghasilkan nilai optimal ini optimal itu kotak yang pojok ini 120 itu memiliki nilai optimal yang sama titik yang berbeda kalau ketemu seperti ini adanya alternatif penyelesaian dalam penyelesaian dapat dilihat pada alternatif penyelesaian didapat dengan memaksa variable ekstra menjadi basis ya meskipun sebenarnya tabelnya optimal seperti ini kita lihat contohnya aja kita coba contoh ini ya kan ya kita lihat langsung hasilnya aja jadi ini soalnya adalah maksimum kalau maksimum kan gg min jg harus lebih kecil saya cek yang iterasi terakhir ini sudah ini negatif dan dengan nilai x1 dan x2 nya x1 nya ini ini 1 nya 20 kalau x2 x2 nya kan gak ada 0 misalnya ketemu kasus buat meja lagi kita meja meja jika hasilnya seperti yang ini kiterasi yang kedua ini satunya misalnya juga meja meja 23 nah itu kan berarti kan pecahan ya berarti ada satu meja yang belum sempurna jadi kan gak bisa kita sebut satu meja karena belum jadi ini jadi akan bermasalah ini maunya kan mana jumlahnya supaya bilangan bulat kan meja harus kita produksi misalnya 5 ini kita harus produksi 7 ini gak berupa pecahan kalau ketemu seperti ini kita bisa paksa supaya nanti iterasi berikutnya itu kemudahan di iterasi berikutnya itu ketemu bilangan bulat kalau masih pecahan kita paksa lagi kalau komunikasi seperti itu jadi kita paksa variable basis karena X2 nya gak ada X2 nya kita paksa untuk menggantikan X3 atau X1 jadi X2 ini yang akan cukup paksa X3 atau X1 tergantung dari nilai tetanya yang di atas ini merupakan yang sama tabel dari yang sebelum ini yang kedua ini sama ditambah hanya didapat 8 dan 20 jadi pilih yang minimum berarti nanti X3 yang akan menggantikan X2 X2 itu diganti oleh X2 ini untuk X1 tetap 3 koefisien nya diganti berapa ini kita hitung ternyata sudah optimal kita lihat disini nilai optimal optimalnya itu sama dari iterasi sebelumnya dia memiliki nilai X1 dan X2 ini berbeda kalau iterasi yang terakhir ini sudah hasil pemaksaan X1 4 X2 8 jadi sudah berlaku dengan kondisi kasusnya tergantung kasusnya juga melakukan permintaan pergantian pari kalau dia hasilnya pecahan tidak masalah tapi kalau hasilnya butuh jalan bulat harus baksa terbentuk selanjutnya penjelisan tak terbatas jadi kalau kita bandingkan dengan kita pelajari sebagian kalau kita gambarkan dalam grafik variabal penjelisan tak terbatas berarti grafiknya atau daerah visiblenya itu tak terbatas kalau kemarin kan contoh yang dari sebelumnya itu akhirannya makin ke atas pada batasnya jadi semakin besar titik yang kita ambil di atasnya nilai optimalnya semakin baik kalau kita lihat di metode simple kan kita tidak digambarkan tidak digambarkan grafik jadi kita tidak tahu kiri-kirinya itu bisa dilihat dari setelah mendapatkan calon grafik ini itu data jadi didapatkan itu apabila semua a, i, k lebih 0 jadi perhitungan tetap itu kan harus lebih besar dari 0 kalau semuanya lebih kecil dari 0 tapi kan kita kasih strip contoh sebelumnya kalau ketemu seperti itu maka kesimpulannya bagiannya tak terbatas kita lihat contoh jadi di iterasi kedua ini kita lihat tetanya adalah strip semua tidak bisa dihitung karena pembaginya lebih kecil dari 0 min dan untuk iterasi berikutnya perlu teta kalau semuanya strip semua maka tidak usah lanjut lagi iterasinya tapi langsung dibuat kalau penyelesaiannya tak terbatas kalau cirinya seperti ini ketemu kesat ketemu kasus seperti ini berarti penyelesaiannya tak terbatas dan soal tidak visible jadi kalau grafiknya kemarin untuk gambar daerah visible itu antara untuk membuat suatu daerah visible kan misalnya ada tiga kendala jadi arsirannya harus sama kena semua di daerah tersebut kalau yang tidak visible itu ada kemungkinan satu atau dua kendala atau lebih yang memiliki daerah arsiran yang berbeda daerah soalnya tidak visible tidak ada daerah kembali ke simplex cirinya bagaimana kalau kita lihat dari tabel cirinya adalah ini ada kalinya variable semua merupakan variable basis variable basis yang ada di kolom ini kolom kiri ini pada tabel optimalnya jadi sudah optimal itu iterasinya optimal tapi di dalamnya masih ada variable semua kesimpulannya soalnya tidak visible soalnya tidak visible meskipun ada ini kan sudah optimal soalnya maksimumkan kalau maksimumkan berarti cj min zj nya harus jadi tidak boleh ada yang positif negatif atau ini 0 negatif 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 kita menggunakan syaratnya sudah optimal tapi menjadi kendala disini karena ada ini ada variable semua ya ada di kalau seperti ini ya langsung kesimpulannya adalah tidak ada daerah visible ya tidak ada penyelitian iphone yang kita cari kan X1 dan X2 yang semu itu kan X9 kalau kita lihat disini kan X1 dan X2 kan ada nilainya 3 dan 4 ini tidak bisa kita ambil 3 kecuali kalau dia tidak ada variable semua ini di baris ketiga variable select masih bisa X1 dan X2 berarti masih ada penyelitian kalau baris ketiga ini ini ada kasus seperti ini ya jadi kalau ada kasus ini maka tidak ada daerah kemudian yang berikutnya adalah kemerosotan jadi disini maksudnya itu adalah terbentuknya 1 titik visible dari 3 garis atau lebih 1 titik itu dari perpokongan 3 garis atau lebih biasanya kalau kita terhasilkan titik yang dihasilkan itu merupakan hasil dari 2 garis perpotongan saja kasusnya beda disini misalnya ada seperti ini gambarannya jadi titik G ini 2,2 ini terbentuk dari 3 garis ini jarang kalau ketemu seperti ini kita lihat kembali dulu di belas jadi jika titik merupakan perpotongan 3 garis atau lebih maka akan muncul tetam minimum yang sama ini cirinya jadi nanti di tabel simplex ada tetam yang milih minimumnya sama kan kita pilih untuk iterasi berikutnya tetam minimum kalau kasusnya seperti ini boleh pilih sembarang tetanya ke iterasi sampai ketemu hasil akhir misalnya ada 3 atau 2 tetam yang sama silahkan pilih sembarang nanti yang akan mempengaruhi saat pemilihannya itu dari jumlah iterasinya untuk mendapatkan hasil yang optimal ada yang butuh 3 iterasi ada yang butuh 4 iterasi ada yang butuh 1 iterasi optimal pemilihannya kita lihat contohnya misalnya disini ada contohnya disini di iterasi kedua ini tetanya yang minimum 2 ada ada sebanyak 2 juga pilih yang mana pilih yang atas yang bawah yang mempengaruhi hanya dari jumlah iterasi kalau kita pilih yang atas kita pilih X3 ini maka iterasinya sampai optimalnya ini 16 cukup yang tadi butuh 2 iterasi jadi totalnya 4 iterasi kalau kita pilih ini kan yang asli yang tadi sebelumnya jadi butuh 2 iterasi tambahan kalau kita pilih yang bawah bawah yang ini kita pilih yang bawah ini maka cukup 1 iterasi sudah dapat nilai 16 tergantung iterasinya tapi enggak samanya kalau kita pilih data yang posisinya yang di bawah itu ya itu iterasinya cepat enggak bisa menjamin nanti kan dipengaruhi oleh nilai nampakannya gitu ya seperti jadi kalau kita lihat penilisan tetap sama hasilnya tetap kita lihat x1 dan x2 nya ya dan x2 nya 2 gitu ya kalau kita lihat hasil sebelumnya ini ini hasilnya sama ini saja jumlah iterasi ini yang terakhir adalah variable kenyusun tak bersarap ya misalnya disini yang kita tulis misalnya di kendala terakhir ini kita bisa tulis x1 x2 x3 lebih besar sama dengan 0 kalau contoh disini misalnya x1 nya kan enggak ditulis ya x2 ini boleh nilainya negatif sama dengan 0 boleh tidak disaratkan harus positif kalau ketemu kasus seperti itu kita harus mentransformasikannya dulu supaya kita bisa masukkan ke tabel simpleknya cara transformasinya adalah dengan membuat suatu variable baru dua variable lain yang ada disini disini kan sudah ada x1 x2 dan x3 jadi variable barunya bisa 4 dan 6 kemudian dari variable baru itu ada selisihnya nah kita termaskan berarti x1 tadi yang enggak ada itu merupakan selisih dari dua variable baru ini dua variable baru x1 itu sebagai hasilnya adalah selisih merupakan selisih dari x4 kurang x2 misalkan kita ini seperti pemisau setelah dapat pemisalannya baru kita masukkan nilai x1 ini kita ganti dengan x4 kurang x5 berikutnya ini kita tulis juga kendalanya ganti semua x1 dengan x4 kurang x5 kita sederhanakan nanti ketemu ini kan kita kali ya 3x4 kurang 3x5 ini 2x4 kurang 2x5 yang langkah ini ini sudah diubah jadi sama dengan ya jadi kita tambahkan variable select ini sama dengan berarti harus ditambahkan variable select nah disini kita lihat ini perhatikan bahwa variable basis awal yang sudah diambil ini variable basis kan tadi saya jelaskan kalau bentuknya adalah matrik identitas kalau kita lihat disini matrik identitas X3 membentuk matrik identitas juga X3 sama X6 ya sama ini seperti ini boleh pilih disininya X3 atau X6 boleh boleh mana-mana karena sama-sama membentuk matrik jadi pilih salah satu itu selanjutnya kita lihat hasilnya soal ini masih memukan kita lihat keterasi yang kedua ini sudah optimal jadi cukup dua iterasi saja langsung optimal min 26 negatif 0 0 negatif sudah negatif tidak perlu dilakukan pengulangan lagi sehingga kita ambil ke sini nilai tadi kan yang perlu dicarikan X1 X2 X3 kita ambil jadi nilai X1 dari yang kotak X1 kan tidak ada berarti 0 kok X1 nanti dicari karena merupakan dari X4 kurang X5 kita cari dulu X2 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 tidak ada berarti 0 X2 tidak ada berarti 0 X3 nya ada berarti 0 8 kita sederhanakan tempat ayat 14 per X4 nya ada 22 per 6 sedangkan X5 X6 dan kan tidak ada di kota 5 ini dapat ya tadi ini lah X2 nya tetap ini tetap X3 nya dapat 14 tinggal menghitung X1 nya X1 X4 X4 dikurangi X5 X4 11 per 3 dikurangi X4 X1 11 jadi sampai disini ada pertanyaan tentang latihan juga permisi pak mau nanya yang jadinya post testnya gimana pak yang Hindu lebaran sih di harinya jam 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 oh diganti hari berarti pak hari kalau raya ini sabtu raya ini sabtu aja atau ada kegiatan hari rayanya sabtu aja pak di jumat misalnya ada kegiatan gak ada sih pak minggu bisa bisa pak bisa yang lain gimana yang lain gimana guys jumat pagi aja gimana jumat pagi kalau kita kelasnya siang pak mulainya biasanya ada kegiatan ada kegiatan kalau kelasnya siang ya kami siang pak kalau hari jumat siang yang kuliah yang kelas A kelas A aja pak kelas A aja sih 6 ya saya siapet dulu ya berarti jumat pagi ya yang kelas A kayaknya minggu aja deh pak soalnya kelas B juga siapa tau ada yang ngambil maklum pagi pak jam minggu aja gimana gak apa boleh sih boleh sih pak saya sih boleh pak setuju pak ya saya juga pak biar gak ada nabrak yang lain juga pak setuju saya pak minggu sebentar jam berapa nih siapnya anggap yang diam nih pak setuju mantap kayak kemarin tuh mungkin pak ideal jam 10 jam 10 jangan terlalu pagi juga iya pak hari minggu ya oke pak makasih pak kemudian yang ini makasih pak makasih pertanyaan gak materinya ya simplex ini berarti apa ya ya simplex ini pertemuan kemarin sama yang ini ya oke pak soalnya gak banyak ini 1 atau 2 0 sekarang butuh waktu latihan lah gitu ya sekalian 2 nomor pak ya paling banyak 2 nomor oke pak oke oke kita coba dulu kita lagi masukin soal panjang jawabannya gak oke kita dikit soalnya kita gantung kondisi kondisi kalau tadi kan kayak contoh yang tadi kan cukup 2 iterasi aja langsung kita mau ntar aja setengah jam kita selesai oke kalau gak ada saya cukupkan ya kita bajar silahkan kita siapkan ya ya kita anggap aja latihan kalau gitu terima kasih semuanya semuanya terima kasih selamat 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 selamat